Assalamualaikum Halo Ciceters kembali lagi bersama aku Caca di Cicet Channel Nah jadi teman-teman pada video kali ini aku bakal memberikan tutorial lagi kepada teman-teman semua Kira-kira untuk tutorialnya apa-apa aja teman-teman harap simak sampai akhir video ya Karena supaya teman-teman bisa mengerti apa yang aku kasih tau di konten tutorial kali ini Nah teman-teman bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel aku dulu ya Oke deh teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya let's go Oke teman-teman kita ke tutorial yang pertama yaitu pose cute dari upper body teman-teman Nah disini aku lagi ada di kotak haus buatan aku teman-teman teman-teman bisa klik yang di atas sini ya Atau di description box untuk ID-nya Nah teman-teman disini kita ke item abis itu pilih yang upper body lalu kita kecilin aja di scalenya pencet yang mini ya teman-teman Abis itu kita centang yang kali 0,1 Nah supaya pas Pokoknya banyak jangan sampai kelihatan abis itu kalau udah kayak gini kita ganti aja ke pose talk daily yang Shot 01 pose talk nomor 38 abis itu motion speednya di nolin teman-teman Nah sampai kayak gini ya Jadi pas lagi agak maju girlnya itu di nolin motion speednya teman-teman Nah disini kita tinggal Ganti-ganti aja teman-teman untuk raut wajahnya girlnya teman-teman Nah udah deh jadi ini untuk pose cute yang pertama teman-teman Nah oke teman-teman ini untuk pose yang kedua teman-teman Sama kita ke item abis itu pilih yang upper body Kemudian teman-teman di scale pilih yang minus ya teman-teman Nah abis itu dimajuin aja Untuk bannya sampai gak kelihatan di kamera gitu loh teman-teman Nah kalau udah kayak gini teman-teman tinggal ke talk daily Di pose model ke talk daily Abis itu nanti teman-teman bisa pilih yang pose talk yang tahan girlnya itu lagi cis teman-teman Yang kanan sama kirinya Sebentar aku lagi cari Nah ini teman-teman namanya piece02 pose talk nomor 84 Nah ini kita pilih rotationnya yang X-min ya Nah udah deh kita tinggal majuin untuk kamera efeknya Nah ini kalau X plus X-min di scale ini buat untuk jarak tangannya teman-teman Nah udah kita tinggal ubah raut wajah girlnya teman-teman Nah jadi lucu gitu kan teman-teman Kalau misalkan untuk foto Oke kita lanjut lagi teman-teman ke pose yang ketiga sama Ini di upper body abis itu scale-nya Di kecilin aja untuk bannya Klik yang minus Sampai kecil banget teman-teman Teman-teman bisa centang yang kali 0,1 Abis itu kalau udah di rotasinya teman-teman klik yang X-min Sampai kayak gitu Nah di talk daily teman-teman pilih yang pose ini teman-teman Sebentar Nah ini teman-teman Pose yang glass underscore pose Tapi kayaknya bukan deh teman-teman Nanti aku cari lagi sebentar Nah yang ini teman-teman pose give me underscore money Yang nomor 91 di talk daily Nah kalau udah kayak gini teman-teman Tinggal rapin aja Sampai kayak ada di video gitu tangannya teman-teman Udah deh teman-teman Nanti teman-teman bisa rapin aja Seperti ini Terima kasih telah menonton Oke kita lanjut lagi ke tutorial yang kedua Yaitu jazz hujan Ini banyak banget dari teman-teman semua yang request Di kolom komentar untuk diminta Aku buatin jazz hujan Nah disini aku sih pakai baju yang polen ini ya teman-teman Baju polen protective clothing yang ini teman-teman Abis itu teman-teman ganti aja warnanya kuning Nah yang ininya putih yang untuk garisnya Nanti teman-teman klik yang hair accessory Abis itu pilih yang sun head Yang seperti ini teman-teman Abis itu di aksesori color Teman-teman pilih yang warna kuning Samain kayak bajunya Kemudian di hair accessory yang bawah Tadi teman-teman buat Ini buat ngegeser-geser Untuk topinya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa geser-geser Seperti yang ada di video Sampai rapi gitu teman-teman Kayak kupluk jazz hujan gitu Nah pokoknya ini teman-teman rapin aja Nah ini aku hujanin dulu Dan ini hasilnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman kita ke tutorial yang ketiga Yaitu cara supaya fotonya bisa Ada efek mimisan ya teman-teman Nah disini teman-teman Atur aja untuk raut wajahnya Disini aku pilih posenya yang Pose talc nomor 8 ya teman-teman Talc underscore surprise Abis itu disini teman-teman tinggal atur shadow-nya Abis itu nanti Di invisible UI supaya gak ada tombol-tombolnya Dan di screenshot Nah nanti di pixart Di aplikasi pixart teman-teman tinggal Munculin gambarnya tadi Abis itu di sticker teman-teman Pilih yang nosebleed Nosebleed itu artinya mimisan teman-teman Nah ini tinggal taruh aja Darahnya di bawah lubang hidung ya teman-teman Nah ini stickernya gratis dari pixart Teman-teman bisa pakai Nah ini juga buat di pipinya ya teman-teman Nah pokoknya ini teman-teman kreasiin aja Pokoknya untuk stickernya udah tersedia di pixart Lalu kita pakai sticker yang blush Ini yang aku pilih yang ini Nah taruh aja di pipinya teman-teman Nah pokoknya kurang lebih tutorialnya seperti ini dari aku Dengan menggunakan aplikasi pixart teman-teman Oke kita lanjut lagi ke tutorial yang keempat Ini cara supaya bajunya itu bisa kebuka gitu ya teman-teman Sedikit Nah disini aku pakai piyama untuk baju luarannya Nah teman-teman bisa pakai baju yang lain Disini teman-teman tinggal atur aja untuk pose-nya Supaya kayak megang baju disini teman-teman ke tuck daily Abis itu pilih pose tuck yang mic teman-teman nih Yang pose tuck nomor 94 Abis itu motion speednya di nolin aja Nah disini teman-teman bisa langsung rapin aja Kameranya Abis itu di screenshot atau tangkapan layar teman-teman Nah kalau udah untuk baju dalemannya Kita ganti dulu yang swimsuit Nah seperti ini Abis itu nanti teman-teman tinggal samain aja kayak tadi Untuk pose dan raut wajahnya Dan nanti tinggal di screenshot lagi kalau udah pas Nah pokoknya sama ini ya teman-teman Oke kalau kita udah masuk ke aplikasi pixar Teman-teman munculin dulu foto yang ini Lampak baju swimsuit Abis itu yang kedua di add foto Teman-teman pilih baju yang Piamanya teman-teman Yang girlnya pake piyama Nih yang kayak gini Abis itu dipasin aja Kemudian di opacity Teman-teman dikecilin dulu opacity-nya Nah teman-teman bisa samain Kemak gambar yang belakangnya Nah kalau udah pas teman-teman opacity-nya Diseratusin lagi lalu pilih yang penghapus itu Nah yang di eraser teman-teman Harnessnya diseratusin Untuk size-nya ini teman-teman Sesuai option teman-teman aja Nah tinggal dihapus Dan ini dia hasilnya Oke teman-teman ini tutorial yang terakhir Yaitu cara pake Jacket di baju sekolah Nah jadi ini kita foto dulu Kitanya lagi pake baju sekolah Teman-teman di screenshot aja Nah kemudian nanti kita langsung aja ganti Yang pake baju ini teman-teman Yang ada jaketnya Teman-teman scroll aja ke bawah Nanti ada Asual wear auntum 1 teman-teman Nah yang ini teman-teman bisa ganti dulu Untuk warna jaketnya Nah disini headnya bisa di invisible teman-teman Jadi gak pake topi Nah untuk raut wajahnya teman-teman bisa sesuaiin aja Sesuai selera teman-teman Nah disini nanti bajunya teman-teman bisa ganti Nanti kalau udah teman-teman tinggal screenshot lagi Nah abis itu kita lanjut ke aplikasi pixar Nah di aplikasi pixar teman-teman Disini teman-teman pilih dulu foto Yang ini teman-teman yang pake baju sekolah Nah nanti teman-teman pasin aja Nah seperti ini Kalau udah kita pilih yang add foto Lalu pilih foto yang Yang pake jaket ya teman-teman yang ini Abis itu teman-teman perbesarin Nah nanti di opacity teman-teman turunin Nah jadi berbayang gitu Lalu teman-teman tinggal pasin sama gambar belakangnya Supaya nanti pas Kalau misalkan sekiranya udah pas posisinya Teman-teman opacity-nya bisa diseratusin lagi Lalu teman-teman klik yang penghapus Nah disini hardness-nya diseratusin Untuk size-nya bisa disesuain aja Nah ini kita hapus aja teman-teman Untuk baju yang daleman jaketnya yang tadi teman-teman Supaya baju sekolahnya kelihatan Nah oke deh teman-teman Ini di hasilnya Nah teman-teman semua Itu tadi beberapa tutorial yang bisa aku kasih ke teman-teman semua Semoga tutorial yang aku kasih bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua yang mau request di next tutorial Bisa banget request di kolom komentar Jangan lupa cantumin hashtag tutorial cheat chat ya Oh ya teman-teman Jangan lupa juga untuk follow instagram aku Di at cheat chat underscore official Oke deh teman-teman Sampai berjumpa lagi di next video Bye bye Dadah teman-teman Sampai jumpa lagi di next video